Fuji merupakan salah satu influencer tanah air yang namanya begitu dikenal oleh publik. Saking naik daunnya, hampir semua orang telah mengenal adik ipar dari Vanessa Angel ini. Kegiatan demi kegiatan yang dilakukan Fuji pun selalu jadi sorotan. Karena makin terkenal di industri hiburan, aktivitasnya pun semakin padat. Namun, baru-baru ini diketahui bahwa Fuji rupanya mengalami gangguan mental ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD merupakan gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Fuji mengungkapkan bahwa dirinya mengidap ADHD saat melakukan siaran langsung di TikTok bersama temannya. Ia menganggap kalau penyakit tersebut bukanlah aib yang harus ditutupi. Jadi ya gue ceritain ajalah ya, kan bukan aib ini, kata Fuji memulai cerita dalam video yang dikutip dari akun MOLIE, SOP 2 pada Kamis, 21 Desember 2023. Fuji mengatakan kalau ia mulai menyadari adanya penyakit ini lantaran dirinya yang sulit fokus terhadap satu hal. Nah ini tuh karena ADHD, tutur bintang film bukan Cinderella tersebut. Bukan cuma gak fokus, tapi ada dampak lainnya juga yang Fuji rasakan. Ia mengungkapkan bahwa dampak tersebut pun cukup mengganggu aktivitasnya. Gue gak bisa fokus, jadi kayak budek, gak fokus, hiperaktif, nyeruduk sana-sini, ucapnya. Tidak ingin penyakit ini sampai memberikan efek buruk, Fuji akhirnya konsultasi pada psikiater. Selebgram 21 tahun ini pun mendapat obat guna meminimalisir penyakitnya agar tidak mudah kambuh. Aku dikasih obat sama psikiater aku. Katanya bikin gak nafsu makan, kata Fuji. Dari curhatnya, Fuji mendapat banyak dukungan dari warganet. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan semangat kepada Tante Galaskai Adrian Shah ini. Ji, istirahat, dikurangi kerjaannya. Diselingi kuliah aja biar ada dunia baru, tulis seorang netizen. Sehat selalu ya nak, kamu pasti bisa mengendalikan itu semua, sahut. Warganet lain Fuji membuat pernyataan mengejutkan baru-baru ini saat live di TikTok. Ia mengaku mengidap gangguan mental ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Karena gangguan tersebut, adik ipar dari almarhumah Vanessa Angel tersebut jadi sulit berkonsentrasi. Pengakuan ini pun dirasa bukan aib sehingga akhirnya berani dibuka. Jadi gue ceritain ajalah ya, kan bukan aib. Ini tuh karena ADHD gue gak bisa fokus. Jadi kayak budek, gak fokus, hiperaktif, nyeruduk sana-sini, kata Fuji seperti dikutip dari live-nya. Pengakuan Fuji itu pun sudah sampai ke Marisha Echa. Sebagaimana diketahui, Marisha adalah orang yang selalu ada untuk Fuji sebelum akhirnya kini mereka berselisih paham. Baru tahu kemarin. Aku takut komen apa-apa, kata Marisha dimintai pendapat saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2023. Meski kini hubungan sedang renggang dan jarang bertemu, Marisha Echa tetap mendoakan Fuji. Berharap Fuji diberi limpahan kesehatan. Ya semoga kita semua sehat, selalu diberkati Allah, diberikan hidayah dan rahmat sama Allah. Sehingga bisa diberikan kesehatan dan kebaikan, tandas wanita yang sedang sibuk mempersiapkan diri jadi caleg tersebut. Pengakuan Fuji itu pun sudah sampai ke Marisha Echa. Sebagaimana diketahui, Marisha adalah orang yang selalu ada untuk Fuji sebelum akhirnya kini mereka berselisih paham. Baru tahu kemarin.